Halo assalamualaikum apa kabar temen-temen kali ini aku mau makeover ruangan sempit jadi ruang makan bisa dilihatkan temen-temen beforenya tuh seperti apa berantakan banget jadi tempat untuk gantungan baju gitu jadi aku tuh sebenarnya pengen peran-ahan makeover rumah ini dimulai dari makeover ruang sempit ini jadi ruang makan pertama-tama aku ini pasang wall stikernya dulu untuk tembok yang udah kusem banget jadi untuk menghemat budget aku pakai wall stiker ini wall stikernya aku potong-potong dulu biar nanti saat ditempel tuh jadi lebih rapi ya temen-temen dan aku nih potongnya nanti disesuaikan sama pasangannya nah nanti ditempelnya seperti ini jadi kayak menyusun fazel gitu agak terlihat rapi aku mulai dengan bersih-bersih dulu ya angkat-angkatin baju-bajunya dulu nih temen-temen gimana kabarnya Alhamdulillah aku udah negatif covidnya makasih banyak untuk doa-doanya dan supportnya temen-temen dan aku tuh udah lama banget nggak upload video mungkin udah seminggu lebih jadi semoga masih ada yang setia nonton video aku ya ini aku udah mulai masang wall stikernya ke tembok karena wall stiker ini tuh kuat banget lemnya sekalinya nempel di tangan tuh aku susah banget buat ngelepasnya sebagus itu emang wall stikernya nah nanti kalau kalian mau samaan kayak aku nanti aku taruh di bawah ya discretion box aku salah nyebut wall stiker ini padahal ini wallpaper ya maaf ya temen-temen jadi aku pakai tiga lembar wallpaper dengan ukuran 70 x 77 cm dengan ketebalan ketebalan 3 mm nggak perlu capek ngecat hemat waktu dan hemat budget jadi aku habis total pakai wallpaper ini untuk tembok satu meter kali dua meteran gitu itu habis Rp25.000 loh temen-temen murah banget kan proses pemasangan wallpaper ke tembok sebenarnya mudah banget seperti pasang stiker aja temen-temen tetapi perlu lebih teliti pada bagian semuanya saat pemotongan wallpaper perlu diperhatikan lagi ya list-list di pinggir wallpaper nya jangan sampai potongannya tuh beda-beda nah ini aku lagi mau pasang sisi wallpaper di sebelahnya kalau dipotong gini kelihatan banget ya rapinya dan wallpaper nya tuh kelihatan banget saling menyambung gitu temen-temen sesuaikan aja ya sama ukuran temboknya yang terpenting agar terlihat rapi pemasangannya dipotong dulu ya pada batai yang pendek sehingga motifnya saling menyambung temen-temen nah ini aku lagi menyambungkan wallpaper lain mudah kan temen-temen seperti main Fajal juga hehehe kalau kita potong bata yang pendek sehingga terlihat lebih rapi dan saling menyambung tetapi ada kekurangannya nih temen-temen jadi kalau bata pendeknya dipotong maka akan banyak buang bahan tiap lembarnya nanti akan bergeser 10 cm tapi menurut aku tidak terlalu rugi sih dilihat dari harga wallpaper nya yang masih murah ya temen-temen kalau aku sisa potongan-potongan tadi aku susun jadi satu bata dan aku tempel lagi temen-temen yang terpenting saat penempelan dilihat list pinggir-pinggirnya ya pokoknya ditempel dengan dengan teliti ya temen-temen nah ini aku contohnya pakai sisa potongan tadi ya wallpapernya oh iya kan di tembok aku ada saklar lampu jadi aku mau lubangin tengahnya ya gambar dulu bentuk saklannya terus aku gunting deh gampang banget kan temen-temen lanjut aku unboxing ambalan dinding menurut aku packingannya udah cukup aman ambalan yang aku cari ukurannya ini 70 cm lebarnya 12 cm tingginya 2 cm satu paket ambalannya sudah termasuk breaker paku visor dan buku panduan pemasangannya ya temen-temen cara pasangnya juga mudah banget ya temen-temen cuman yang PR nya tuh ngebornya aja sih temen-temen pemasangan ambalan dininya aku dibantu sama suami aku ya mohon maaf nih aku nggak bisa sendiri karena aku bukan Wonder Woman nih temen-temen PR juga nih pas masukin ambalannya itu agak keras gitu jadi suami aku agak kesulitan lanjut aku mau pemasangan untuk meja lipatnya temen-temen seperti di video pemasangannya tuh mudah banget tinggal di skrup-skrup aja murnya aku beli meja lipat dinding dengan ukuran 80 cm lebar 40 cm warnanya putih daya bebannya bisa 60 kg paketnya sudah lengkap ya temen-temen jadi tinggal pasang meja lipat aja meja lipat dinding ini butuh 12 titik bor ya temen-temen setelah dibor langsung memasang nge-skrup-skrup nya ya Taraaa udah jadi deh dan ini penampakan afternya ya temen-temen gimana kayak disulap nggak atau biasa aja komen ya di bawah Sampai jumpa 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 Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton